Ternyata aku bukan orang yang begitu romantis Oh... Songden kan udah nikah, udah di-upload juga foto... Weddingnya Apakah ada rencana untuk mengekspos? Menikah sebelumnya, gara-gara lebih hebat Gara-gara lebih hebat Gara-gara lebih hebat Nah, terus, Mak Pertanyaan berikutnya Kan, tentu dodo-nya ada penghasilan Apakah penghasilannya ini digabung di satu rekening atau Sendiri-sendiri pengelarannya dibagi atau gimana? Tidak bisa Apa ini? Sebelum nikah, saya dan pacar saya Enggak menggabungkan rekening pribadi Jadi, bakal membela rekening sendiri Lalu, bakal membuat satu rekening lagi Rencananya seperti itu Jadi, setiap bulan masukin uang segini Jadi, dengan ini kita... Pakai Jadi, misalnya gini nih Jadi, artinya kayak gini Aku misalnya pacarnya nih ya Jungty juga punya uang Aku juga punya uang Nah, terus bikin satu rekening baru ini ya Nah, kita janjian Perbulannya misalnya 300 ribu Aku ngirim 300 ribu Dia juga ngirim 300 ribu Dan rekening 600 ribu ini yang digunakan untuk pengeluaran bulanannya Jadi, dibagi dua gitu ya Kenapa kok kayak gitu? Kenapa kok kayak gitu? Kenapa enggak? Wah, aku aja yang bayaran Ini katanya zaman dulu orang Korea Gabungin Gabungkan rekeningnya Tapi Kayaknya Lebih baik Jadi, mantiri Kenapa? Kenapa? Lebih banyak Jungty ya Duitnya Wah, ini Ini Ya, emang rekening saya sedikit lebih banyak Banyak Tetapi kayaknya Kenapa? Kenapa? Takutnya Saya kelihatannya Enggak romantis Enggak gini-gini Oh, cowok harusnya gini gitu Tapi Menurut saya Realitas Ini realitas ya Jadi, pohon tidak dinilai Jungty ya Ini uang saya kan? Alasannya sebenarnya Simple Ini uang saya Iya, tapi benar ya Benar Meskipun aku sama Jungty Teman dekat begini kan Enggak berarti Rekeningku tak kasih gitu kan? Enggak ya Betul Uang pacar saya Uang pacar Punya uang pacar Uang saya Uang saya Oke Simple Sendiri-sendiri gitu ya? Iya Kalau begitu Misalnya nih Salah satu Di antara Semoga enggak Cuman kalau misalnya istri atau Jungty Salah satu sakit Tidak bisa bekas ya Kalau gitu gimana? Kalau begitu Itu mungkin harus pinjam uang Oh, pinjam uang sistemnya ya? Hutang dulu tadi Eh Tentu saja Ya harus bantuin Kalau ada situasi seperti ini Tapi mungkin ada hutang Ada hutang Berarti Di luar dari uang yang dimasukkan ke dalam Rekening bersama ini Sisanya bebas? Mau dipakai kayak gimana? Tentu saja Tentu saja Tentu saja Aku pakai uang itu sendiri Bebas Mau beli apa Mau Jiwara Bebas ya? Betul Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Ini sudah setuju Kedua pihak Atau ini pemikiran anda sendiri? Ini sudah setuju Sudah setuju Nah Ini tadi kan di rekening Ngirim uang Nominalnya sama Atau Jogty lebih sedikit sedikit Atau Gimana? Pas 50% Atau Sepertinya ini harus Ngubur banyak Oh Harus dibicarakan lagi Sama pacarnya Mungkin Saya sedikit lebih banyak Karena Saya Saya Sedikit lebih banyak Sedikit 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 lebih banyak Kalau gitu Mungkin Karena Kan pacarnya tidak bisa bahasa korea Rencana purpose nya Bagaimana? Rencana purpose Di Hanggang Gitu Hahaha Oh Saya sudah ngubur sama pacar saya Kata dari pacar saya Propos itu Enggak wajib Kalau Hei Kalau saya propose Emang dia senang Hei Dia berterima kasih Tapi Gak gak ini Gak boleh dipercaya Cewek itu bilangnya gitu Cuman kalau gak dipropos sedih Nanti Seumur hidup Kamu sudah tidak Propos dulu Tidak 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 Oh iya Ya oke Saya Coba ya Coba beri siap Oh jadi belum ada rencana? Belum Padahal ini sudah Juni 23 Pernikahannya 5 September tadi ya Oh iya Mungkin minggu depan ayo Mungkin minggu depan Mungkin minggu depan Minggu depan ayo Oke Kalau misalnya sudah nikah nih Kira-kira yang bakal berubah Dalam hidup apa? Oh Ada gak yang kira-kira bakal berubah? Tidak 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 Baru pacaran sama pacar saya Saya sangat romantis Oh aku beliin saja Kamu Kau usah bayar Oh Aku hantarin kamu saja Oh Sekarang Tapi Sekarang Pak Hati-hati ya Hati-hati jalan Oke yuk Dua bulan saya Berubah Dua bulan langsung muda Oh Dan Baiklah Pacar saya dan saya Apa ya Personalitasnya sangat mandiri Jadi Gak terlalu suka terikat gitu Jadi kalau dari aku yang dengar ya Karena Di waktu gak ada kamera itu Kesannya mereka ya Ya hidupku hidupku hidupmu hidupmu Ya kita nikah iya Cuman hidupku ya hidupku hidupmu Gitu Jadi sangat-sangat Bebas Sangat-sangat bebas Saat membicarakan Saat membicarakan tentang nikah pun cuman Nikah Yuk Nikah kayak gini Tidak ada Inilah sempat Ada permasalahan Kayak misalnya Orang tua dari perempuan Tidak setuju Baiklah itu pun Enggak ada masalah Enggak ada drama sama sekali Oh Jadi saat nikah Saat siapin nikah pun Saya Sejujurnya Enggak ada fantasi apa-apa Dan Baiklah pacar saya juga Enggak ada fantasi apa-apa Cuman Mau tinggal di Apartment Dan mau memakai kulkas yang ada Merek Gitu Oke Dan baiklah Enggak ada Masalah lainnya Ya masalah sama sekali Enggak ada masalah lain Betul Oke Jadi Yakin kah Kalau anda tidak bakal menyesal Oh Ini Cuman Atas keputusan untuk menikah Jadi Masa Belum nikah Ditanyakan seperti ini Yakin Pasti bahagia Pasti bahagia Yang bikin Jungdeh ingin Menikah dengan orang ini apa sih Ah Yang bikin Kamu yakin Oh ini adalah Cewek saya Ah Oke Mungkin Ada cewek yang Lebih cantik Mungkin Ada cewek yang Lebih Seksy Tapi Jika saya Berusama Pacar ini Teman ini Saya merasa Saya bisa jadi Apa ya Jogdeh Menjadi diri sendiri Betul Betul Nyaman gitu ya Bisa menjadi diri sendiri Nyaman Bisa berarti Kayak cowok romantis Cowok yang Manis gitu Jadi Bisa Apa adanya Nyamannya itu Dan dia Respek Kehidupan saya Menghargai juga Kira-kira Pacar Anda Anda Juga Puas gak Dengan Wah Saya Ini Saya harus Perusahakan Oke Kalau Menurut Jongdeh Sebagai Jongdeh Kalau Kamu menjadi Pacar kamu Kamu bakal menilai diri kamu sendiri Berapa? Berapa? Wah Buatnya Tapi Sangat Wah Wah Saya 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 Wala Tidak Dan saya Memang Minunai Tidak Tidak Jadi nilai berapa? Ah, itu... 7 Kenapa 7? Ah Saya tidak romantis Makanya mungkin Belum sampai 8, 10 Tapi Saya setidaknya Orang baik Kayaknya orang baik Kalau baik bukannya ini ya Itu kan kewajiban gitu Keren? Aku wajiban ya Baik, yang pertama baik Dan Saya Bisa menjadi teman sejati Pacarnya Ini paling penting Jadi Enggak ganteng Enggak apa-apa Enggak punya banyak uang Kayaknya enggak apa-apa untuk menikah Yang paling penting itu Harusnya bisa mendengar Pacar saya bilang gini-gini Harusnya bisa mendengar dan Mengerti Respek gitu Dan itu boleh Oke, kalau gitu sekarang Menilai calon istri Anda Menilai calon istri Anda Dikasihkan Berapa? Haa... Jangan lihat Sembilan? Sembilan? Oh, sembilan Kenapa? 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 Pacar Anda bagus banget nilainya? Ternyata susah menilai juga Karena Kan belum pernah nikah kan Belum pernah siapin nikah sama orang lain Jadi baru pertama kali Pacaran sama Cewek ini Dan siapin nikah Ini pacar pertama ya? Bisa dibilang begitu Jadi saat SM, PSM Ya Kayak anak-anak Tapi Ini Baru pertama kali yang sangat Jujur Serius Dan nilai sembilan Nilai sembilan Oke, kalau gitu aku Tanya ini Makanan favorit pacar Anda? Huh? Chicken? Oke, chicken Nahина Cheekin K機 Oke Oke Jika ini bukan Hizbek, namanya gak peduli Apa yang pacar anda benci? Pacar saya benci Pacar saya benci apa ya? Pacar saya benci apa ya? Oh ya, ternyata saya dan pacar saya gak peduli Saling gak peduli Saling gak peduli ya? Kalau begitu, kapan pacar anda itu paling cantik? Kapan cantik? Gak pernah cantik? Ah, kemarin memakai wedding dress dan saat itu cantik Waktu pakai wedding dress kemarin terlihat cantik banget? Ya cantik Cuma kemarin itu ya? Selama 8 tahun pacaran? Tentu saja ada saat cantik lain MCG Oke Kalau gitu nanti Jumteng kan bakal punya anak nih Apa yang pengen Kamu ajarkan kepada anak kamu? Nilai yang paling penting itu apa? Saya mau ajarin anak saya Bercanda dulu Dan tensing dulu Tensing 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 Aisi yang lebih tertanya Tempic Tensing Cemuanya banyak dan juga kayak gami Anda bisa makan naik juga inkarni juga Atau pasti Bagi ke jumlahan Kayaknya bagaranya Angi bagarkan Terima kasih Biarin aja Určitih unserer biarima Shutima tornar sonst tzijun Karena... Saya pikirkan, sampai sekarang Dari drama Korea mungkin ada fantasi kayak gini Wisteri saya atau pacar saya Siapin dosirah Makanan bento gitu ya? Atau masakan Saat saya tidur Pacar saya masakan sendiri Sampai sekarang Selama 8 tahun pacaran Belum pernah seperti itu juga Tidak pernah masakan buat kamu? Betul, saya pernah masakan buat pacar saya Pacar saya belum pernah Jadi? Walaupun gak bisa masak Mungkin coba kan Kalau pernah nonton drama Korea Ini kelihatannya romantis Baik, bagus gitu Tapi... Pacar saya dan saya Bunggul Jangan lupa Aniversari day Kita cuma ketemu Pada Krismas Ketemu Selesai? Selesai? Ya Tapi Jonny ini hidupnya memang simple banget ya Dia hidupnya gak terlalu Jelimet-jelimet kemana gitu Ya, betul Santai Santai Oke Oke, jadi sekarang kan udah mau mendekati nikah Ini karena Covid gimana? Susah gak persiapan nikahnya? Lumayan susah, lumayan susah Tetapi Gara-gara virus Corona Gimana ya? Mau tidak mau Harus nikah Jadi Nikah ya Kenapa nikahnya sekarang? Kalau gitu gak nunggu Tahun depan Ah Oke Ini juga Ini juga Covid itu Kapan selesai? Enggak ada jawaban kan? Apalagi Tahun Awal ini Jadi pacar saya dan saya Memutuskan Yuk nikah saja ya Jangan tunda lagi Jangan tunda lagi gitu Karena Di sekitar pacar saya Ada yang siapin nikah Dan mereka Tunda Ada yang tunda dua kali Ternyata Covid itu masih ada Jadi Jadi Karena ada pengalaman orang sekitar yang tunda Ternyata juga gak selesai Jadi Dihantam aja Disikat aja Betul Disikat saja Oke Kalau gitu Kayaknya sampai disini Buat Teman-teman atau polo-polo yang mau mendukung Pernikahan Jungde Silahkan ke Instagram ya Didukung Semangat gitu ya Yuk cincu pun Apa insta? Iki no hana Jadi Kayak gitu Didukung juga Pernikahannya tanggal 5 September 2021 Tanggal 4 Ah sorry Tanggal 4 September 2021 Nanti kalau misalnya aku Nanti Gak tau acara pernikahannya bakal kayak apa Kalau bisa Tak rekam Juga tak tunjukkan Mungkin dia sendiri juga bakal ngerekam Dan gak tau Apakah kita suatu hari bisa melihat Muka Dari Calon istri Jungde Oke polo-polo Jadi terimakasih udah nonton video kali ini Dan jangan lupa untuk ngecekin channel youtube Dan juga Instagramnya Karena dia juga lumayan aktif Dan juga punya Bisnis Ngajarin bahasa korea Jadi kalian yang mau belajar Silahkan cekin Instagramnya Ehm Silahkan promosi Cool Jam Oke Saya punya les bahasa korea namanya Cool Jam Korean Kalau pengen belajar bahasa korea Yuk silahkan datang ya Cool Jam Korean Ada diskon gak? Dis...diskon? Hehehe Oke coba nulis nama Hanson Oh tapi harus ngobrol ini sama Tim marketing Oke jadi kayak gitu Kalau ada nanti Tak tuliskan di komen Jadi jangan lupa untuk ngecekin Cool Jam Korean juga Makasih udah nonton video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 Okay A는 몇 명이라고? Eh? Hahaha